audio jungle bus roster empire sin 9 bus oh iya ah yang paling mengejutkan sih ada dua ya guys kayak ya drian sama lemon drian sama lemon ifos gak mengejutkan sih mas biasa aja ifos mengejutkannya 1 di mdl tapi kayak udah ke spill dari awal jadi gak mulai iya udah ke spill dari awal banyak yang ngomongin kan iya coba kalo gak disebutin tuh mengejutkan kelamaan paling itu aja sih guys ya udah ya kita tinggal liat gameplaynya lah guys kalo mau liat bandingin kuat atau enggaknya gak bisa ngomongin juga sih guys karena jujur aja guys ya sekarang kan aku nih ngepush guys kadang juga aku di skortan sama kayak joki-joki rank gitu sumpah mereka guys jujurnya jago banget informasinya iya mas gue main tuh di skortan tuh kadang tuh sama mereka jadi jadi di otakku nih kayak apalagi udah kelasnya pro player ya mas ya wah udah gimana guys Pior jangan lupa kok iya Drian kan Drian tadi guys Drian gak main Pior menurut lo bakal main gak matchnya bakal ada main gak enggak enggak kecuali udah safe point banget sih kayak Onyqnya udah ke satu udah safe point mungkin bisa jaman kita aja season 3 gak main listi enggak ada main enggak ada tanggapannya ulang pertama ya enggak enggak tahu ya tapi kalau misalnya pandangan ke Onyq ya kalau misalnya dengan gak ada Adrian ya lo impactnya lumayan besar juga pasti kehilangan ya guys pastilah bro kita mah ngomongin ya sesuai apa yang kita pernah lihat aja kan guys Onyq impact RRQ tetep kuat EVOLS gak tahu aku penasaran sama EVOLS nih Lemon gimana nah itu juga aku penasaran juga guys sama sama gameplay Lemon aku penasaran banget sih guys juga dia bisa dibilang kan hampir bisa dibilang Lemon tuh vakum 2 sisa hampir kan nah tapi tapi gini guys Lemon tuh punya pengalaman dan aku tadi tuh kasih perbandingan sama yang apa namanya yang aku main sama penjoki-penjoki itu guys ya penjoki itu aja kayak bisa ngeri banget apalagi Lemon co yang punya pengalaman tinggi buset gila udah gak tahu lagi guys tapi ingat guys ini AOP ini guys ya kalian gak perlu kayak cut kalian masukin ke TikTok kayak lu investasi kripto ada kecil-kecilan guys gue 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 ke dogecoin dogecoin ambruk asum gue juga kecilan sarkas gimana cok gak ngerti gak paham aku cok sarkas itu dimana tuh poin sarkas itu dimana anjing aura kok aura eee pasti semuanya melawan sih guys percaya mau guys semuanya pasti kasih perlawanan guys pasti nah tapi ini feelingku ya dua paling bawah tetep feeling feeling opini boleh dong hmm dua paling bawah tetep feeling gak masalah berpendapat bro dua paling atas pendapatku RRQ antara RRQ aura ony eh ony ony RRQ Iphos gue RRQ Iphos ya Iphos 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 Aura mungkin bisa nyodok Aura ony 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 gue kok feelingnya gue ada feelingnya ditengah season sans balik hyper feeling gue tergantung hasil ya tergantung hasil kalau emang bagus ya pasti lanjut tapi kalau kurang masih balik hyper tapi ya guys kalau aku lihat sih kayak ihsan main kan maksudnya adanya ihsan tuh emang kuat sih soalnya kadang dia juga angin-anginan gitu sih guys angin-anginan dia secara angin-anginan angin-anginan juga ya jadi gameplay tuh kayak ada angin-anginan juga guys padahal itu player bagus tapi kadang ada angin-anginannya kadang bagus banget kadang blunder gitu kan ya jadi kayak misalnya di satu match nih kita gak tau nih kapan dia angin-anginan ini maksudnya di early kah di mid game kah atau di late game kah itu sih tapi dia bagus banget si game wah kalau si game kan kita gak tau guys ya rosternya kita cuma bisa menebak-nebak guys kalau misalnya MPL kan udah tertera juga disitu udah di announce ini loh yang main gitu loh ini loh rosternya gitu loh kalau si game sendirian kita gak tau guys ya jadi kayak gak ada pendapat juga sih guys bener-bener si game kan tetep dipilih coach kan walaupun kemarin kan ada invited yang pelatnas kan itu pun setauku ya setauku itu bisa bisa ikut atau tidak cuma kan di invite kan Istan komunikasinya jalan banget sekarang gak kalau misalnya aku lihat komunikasi guys ya kiboy itu jalan juga guys ya kan jadi kalian sekarang paham gak guys maksudnya kayak kayak mungkin ya rata-rata player tuh kayak itu mempunyai skill yang sama gitu loh guys sekarang hanya sekarang kita bisa liatnya ntar aja guys kayak apa namanya pengalaman mereka gitu loh tinggal otaknya aja yang bermain tuh gimana tuh bener-bener menurut kalian MDL sekarang gimana MDL tuh kenapa kenapa kurang menarik ya maksudnya di mata viewers kayak WSL aja gedean dari MPL gitu eh MDL gitu apa yang harus di improve tapi kan sekarang player-nya udah banyak kan ya karena karena boleh jujur dibilang bintangnya dulu di MPL semua kalau gue yakin sekarang Ivas kalau one main juga viewernya ayo rame pasti ya mentot karena orang mau mendukung kan ada yang mereka dukung loh jadi kayak gini mas MDL itu kan rata-rata sama ya mas ya tim-timnya ya mas ya ya dan sebelumnya juga kita gak tau nih player mana aja yang oh oh ini yaudah player ini tapi sekarang kayak datangnya kedatangannya Iwan LG gitu-gitu ya mas ya itu jadi kayak membuat orang kayak wah ah ya idola gue disini nih gitu loh mereka yang veteran lah ibaratnya gitu mas jadi yang mereka orang masih penasaran 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 lah pasti mas gak ada lah ya gak penasaran Iwan main LG main bro ya Raja Cupra kurang ya ini ya monzi juga monzi monzi ada leo murphy leo murphy gpx juga veteran so iya loong di malanya gimana loong pilihan pemain si game-si game gak tau juga kayaknya kayaknya aku pilih deh gak tau tak no announcement oh kok pilih no announcement maksudnya gak tau masih gak tau lagi yur tanyain ke loong MLM ya ada kasus apa tapi gak mungkin tapi tengokin pilih sih kayaknya siapa best who the best oh ini best tengg kita ambil kayak gini ya gak tau lah tetep berarti coachnya belum tau juga siapa tak tau lagi masih tak tau eh tapi Malaysia itu temen lu mana temen lu bukan bukan temen lu temen gua yang tengg dulu dulu siapa namanya teng si game bukan si eh si game ya si game squad lah gimana gak tau sekarang udah ke kontek hilang udah dia masih main dia masih main tapi jarang jarang main dia udah gak tau kemana dia mungkin kerja ya kali ya loong ya ya mungkin kerja lah mungkin kerja pas dia udah gak main terus gak tau kemana dia hilang emang di qualifier MPL malanya ada apa oh apa oh itu case case apa ya case joki ya case joki main main lah kok enggak guys aku kalau misalnya selesai podcastnya aku juga udah BTR kan GG mungkin kita secara apa dulu guys aspeknya apa dulu nih guys secara keseluruhan kita kan belum tau juga nih kalau secara kompetitif gimana banyak aspek yang harus dinilai juga sih sebenernya jadi kayak aku juga gak oke secara kayak misalnya rank itu kuat banget lah memang gitu mental ngaruh sih ceritain kok waktu MPL season 1 eh Eko tuh waktu season 1 guys selalu bilang kalau denger lagu MPL di stage 2 dia bilang mas mas jantungku udah mau copot mas katanya itu ngaruh guys yang gitu-gitu guys gue ngaruh sih guys itu waktu itu MPL season 1 ada lagu kayak ada lagu kayak ya Eko selalu ngomong gitu ke aku mas mas gue bilang mas ini terus kayak misalnya jaket gitu-gitu mas mas jaketnya mas gitu kayak itu ngefek banget sama gue pas awal-awal itu ya terus yang game terakhir MPL itu gue jujur aja yur kalau misalnya gue perform bagus ya mungkin ya bisa aja kayak gue dapetin lord gitu loh pada saat itu gue ngeblank segala macem bro itu tapi gue sampe terakhir masih semangat tuh ayo ayo kalian gak mau juara bisa ini masih kita gitu gue masih semangat loh iya buat yur mental emang paling nomor nomor satu sih guys nomor satu nomor satu itu juga soalnya kok betul-betul apalagi gini gue mau ngomong mental gue pernah merasakan gini kalau kalian tuh kayak begitu waktu gak usah ngomong kita gak usah ngomong ke MPL lah gue yakin yang kalian pun turnamen-turnamen warcop padahal kalau kalian main ngerang nih ngerang sama temen party kalian masih kondisi kalah kalian nyantai kan tetap buka map coba apa tapi begitu waktu di turnamen kalian waktu kayak kondisi kalian blunder melakukan kesalahan kalian tuh langsung udah kayak liat musuh udah berani-berani masuk map kalian itu kalian udah ada tekanan gitu loh ke mental kalian itu kalian harus bisa ngelawan gitu loh beda-beda-beda ngaruh-ngaruh banget ini aja maksudnya mungkin kan kalau Evos kan waktu itu sering sering trial kan yang joki-joki pun banyak trial itu ngaruh banget walaupun dia joki jago banget kan kok kayak di rank gitu tapi pas udah udah masuk ke scrim udah scene-scene nya kayak yang lawan yang bener-bener kayak scrim apalagi kompetisi ya mas ya waduh kondisi kalah blank kan mereka blank blank kayak gak tau harus ngapain blank terus ada takut salah juga oh apalagi kok udah main di MKL belum di hujatnya udah guys guys kalian kira gini guys coba kalian pikir guys belum lain coba kalian pikir ya main emang gak tau juga tapi tiba-tiba di jam pas turni banyak guys ya setelah aku tau guys maksudnya dulu jujur jujur aku gak sekalipun ke mas Deno aku gak pernah ngobrol soal kayak misalnya aku di head netizen misalnya main ku jelek segala macam aku gak pernah permasalahan itu aku gak pernah kan mas aku punya tim sekarang ya mas ada player-playerku yang ngeluhin itu sumpah gue gue cuma bisa apa gitu kayak ini kan pribadi yang berbeda gitu kan gue cuma bilang lu kasih yang spesial buat diri lu dan tujuan lu sih sebenernya gitu loh itu sih itu aduh kalian sih iya ini kalian juga ngeri sih kayak sebenernya guys ya sampe ada playerku tuh iya kayak gitu guys player evos juga ada lu ada mas iya gak tau player evos juga mas ada ada kalian tuh gila sebenernya gila makasih loh gue dikasih kif sama siapa ya bentar ada yang kif ori co bentar gue dikif sama siapa ini loh dikasih kan tapi ya gak tapi